Saya. Ayub terdiam. Melihat ini, Tuan Sen tersenyum, baiklah, saya tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Jika Anda tidak ingin bicara, biarkan Tuan Muda Ketujuh yang menanganinya sendiri. Mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, Ayub buru-buru melangkah ke depan dan memeluk pahal Lord Sen, Tuan Sen, saya salah. Aku akan bicara. Katakan. Tuan Sen berkata dengan ringan. Ayah anak itu, aku tidak tahu siapa dia. Dia telah meninggalkan Pulau Sembilan Kepala, aku tidak dapat menemukannya meskipun aku menginginkannya. Aku takut akan murka Tuan Muda Ketujuh, jadi aku ingin mencarinya. Manusia jadi kambing hitam. Tapi aku tidak salah, kalau bukan karena manusia yang menipu Emma, Emma tidak akan kehilangan keperawanannya. Ayub berkata dengan suara rendah. Emma menunduk, tidak berani menatap Feiyan. Feiyan tertawa marah, jadi, kamu ingin aku menjadi kambing hitam. Tuan Sen, ini urusan klan lautmu, kamu bisa mengatasinya sendiri. Aku lelah, aku istirahat dulu. Ningki tersenyum ringan. Saudara Wu, aku membiarkanmu melihat lelucon hari ini. Lord Sen menangkupkan tangannya karena malu. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum dan membawa Feiyan kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Feiyan dengan penuh syukur menangkupkan tangannya ke arah Ningki, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Jika bukan karena pikiran Tuhan yang tajam, aku khawatir aku akan ditangkap oleh Ayub sebagai kambing hitam. Pikiran yang tajam, Anda tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Hal semacam ini, selama Anda menggunakan otak Anda sedikit, Anda bisa memahaminya. Menurutku Tuan Sen tidak bodoh, dia seharusnya tahu. Ningki tersenyum ringan. Lalu kenapa dia datang untuk menangkapku? Feiyan membeku sesaat. Jika saya tidak cukup kuat hari ini, mereka tidak akan memverifikasi apakah perkataan Ayub itu benar atau tidak. Anda hanya punya satu cara untuk pergi, dan itu adalah menjadi kambing hitam. Jika Anda berada di posisinya, Anda akan melakukannya. Memilih untuk melakukan hal yang sama. Ningki berkata dengan ringan. Feiyan merasakan hawa dingin di hatinya. Jika bukan karena Ningki ada di sini hari ini, dia akan mati tanpa mengetahui alasannya. Hari berikutnya. Ningki dan Feiyan mendengar suara keras dari luar. Mereka keluar dari penginapan dan melihat banyak ras laut dan pejuang manusia bergegas menuju tempat yang sama. Tuan Muda Ketujuh akan mengeksekusi salah satu anggota perlombaan laut. Orang yang menjebakmu kemarin. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Seorang prajurit manusia berjalan ke arah Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia diikuti oleh beberapa orang, semuanya berada di peringkat keempat lanjutan, sementara dia berada di peringkat kelima awal. Ayo pergi dan lihat. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jejak keraguan muncul di wajah Feiyan, namun pada akhirnya, dia memilih untuk mengikuti. Tidak lama kemudian, banyak prajurit alam ilahi berkumpul di belakang Ningki. Orang-orang ini pada dasarnya bersamanya di kapal perang Alberta. Adapun prajurit Rilem Dewa Kelas 5 yang menemani Ningki, namanya adalah Chu Feng, dan dia berasal dari keluarga Chu Kota Tripod Surgawi. Sama seperti keluarga Feng, keluarga Chu juga merupakan keluarga teratas dengan prajurit Rilem Dewa Kelas 6. Tak lama kemudian, rombongan sampai di tempat yang mirip dengan lapangan umum. Bagian tengah alun-alun dikelilingi oleh banyak anggota Sirace, tidak mengizinkan orang lain masuk. Kemudian, di atas pilar batu, Ayub dirantai dengan mantra pembatas. Mulutnya masih memohon ampun kepada seorang pemuda berjubah putih tak jauh dari situ. Namun, pemuda itu menatapnya dengan tatapan acuh-ta'acuh. Ayub, aku mengeksekusimu hari ini bukan karena Emma berselingkuh dengan manusia, tapi karena caramu menangani masalah ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak menangkap pelaku sebenarnya, tapi kamu menggunakan alasan untuk menjebak orang lain. Anda merusak reputasi saya dan ayah saya. Tuan Muda Ketujuh, saya salah. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Tuan Muda Ketujuh, demi Aima, tolong selamatkan hidupku. Ayub memohon dengan menyedihkan. Melihat ini, para pejuang manusia yang datang untuk menonton pertunjukan memandang Tuan Muda Ketujuh dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Pihak lain bisa saja tidak memihak, dia memang bertanggung jawab. Jika kamu salah, kamu salah. Tuan Muda Ketujuh tersenyum. Dengan lambayan tangannya yang lembut, pilar batu itu tiba-tiba terbakar. Dalam sekejap, Ayub terbakar habis. Setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa roh primordial Ayub tidak dapat disembunyikan. Bersama dengan tubuhnya, ia dihancurkan oleh api. Memang layak menjadi Tuan Muda Ketujuh dari Tuan Sembilan Kepala. Di usia yang begitu muda, kamu sudah sangat bertanggung jawab. Di masa depan, hanya akan ada lebih banyak pejuang manusia yang datang ke Pulau Sembilan Kepala untuk berdagang. Chu Feng tersenyum. Mungkin. Ningki menganggup ringan. Fei yang tidak tahu harus merasakan apa saat melihat Ayub dieksekusi karena memfitnahnya. Namun beberapa hari kemudian, dia melupakan masalah ini dan mulai menantikan dimulainya pertemuan perdagangan. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, pertemuan perdagangan akan segera dimulai. Dalam beberapa hari terakhir, sekelompok pejuang manusia lainnya datang ke Pulau Sembilan Kepala, menyebabkan banyak penginapan terisi penuh. Di dalam sebuah bangunan mewah, aliran manusia dan pembudidaya ras laut terus-menerus masuk. Ini semua adalah pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan. Ning Suanyi dan Fei yang diatur untuk tinggal di satu kamar. Sama seperti di kota Den Haq, di dalam ruangan juga terdapat seorang wanita pembudidaya ras laut. Tampaknya metode perdagangan di sini serupa. Kalian berdua, apakah kalian berencana membeli atau menjual barang kali ini? Pembudidaya ras laut perempuan dengan hormat bertanya. Fei yang memandang Ningki. Ningki tersenyum, saya menjual barang dan membeli barang. Ini adalah daftar barang yang ingin saya jual. Coba lihat agar Anda bisa bersiap. Menyerahkan slip diok kepada kultifator ras laut wanita, kultifator ras laut wanita memindainya dengan akal sehatnya dan langsung tercengang. Dia tergagap saat melihat ke arah Ningki, Tuan-tuan, apakah Anda ingin menjual semua barang ini? Dia memperkirakan secara kasar bahwa daftar yang diberikan Ningki kepadanya bernilai setidaknya 30-40 miliar batu domein dewa. Ini adalah kesepakatan bisnis yang besar. Meskipun komisi di sini jauh lebih rendah daripada perusahaan dagang di daratan, dia masih bisa mendapatkan setidaknya 1 atau 2 juta batu domein dewa. N. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mohon tunggu sebentar Pak, saya akan serahkan daftar ini. Tapi Pak harus jelas tentang peraturan di sini. Jika Anda menyerahkan daftar tetapi tidak dapat mengambil isinya, Anda akan didenda. Nada suara kultifator ras laut wanita menjadi lebih hangat, matanya dipenuhi pesona saat dia melihat ke arah Ningki. Jangan khawatir, jika kamu bisa mengeluarkan daftarnya, tentu saja kamu akan mendapatkan sesuatu. Fei Yan melambaikan tangannya dengan acuh. Melihat ini, pembudidaya ras laut perempuan berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kamarnya dan menyerahkan slip diok kepada Ningki, Tuan, ini adalah daftar barang yang telah diserahkan orang lain untuk konferensi perdagangan ini. Anda dapat melihatnya. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda bisa katakan padaku. Aku akan membantumu memperhatikan pelelangan dan mengingatkanmu untuk menawar. Pameran dagang ini akan berlangsung setidaknya selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan ini, akan ada aliran barang yang dilelang secara konstan. Peran dari anggota Siraceh perempuan adalah bertugas mengingatkan masyarakat agar tidak ketinggalan material spirit yang ingin dibeli karena perhatiannya teralikan. Masih ada orang yang menjual buah Phoenix Nirvana. Tuliskan ini untuk saya, saya ingin membelinya. Perasaan ilahi Ningki menyapu daftar itu dan senyuman muncul di wajahnya. 3802 Mendengar ini, tatapan wanita suku laut pada Ningki menjadi semakin panas. Mengambil sumber daya budidaya batu domen dewa senilai puluhan miliar untuk dijual, dan bahkan ingin membeli buah roh kelas tujuh awal, buah Phoenix Nirvana. Kekayaan semacam ini sudah jauh melampaui prajurit rilem dewa kelas enam biasa di tingkat penguasa kota. Dalam beberapa hari berikutnya, sumber daya budidaya yang disiapkan Ning Suanyi untuk dijual di lelang secara bertahap. Benda-benda dicincin spasialnya menjadi semakin berkurang, namun jumlah batu domen dewa meningkat. Bahkan jika Pulau Sembilan Kepala mengurangi sebagian biaya transaksi, dalam waktu kurang dari sebulan, kekayaan Ningki telah melonjak hingga lebih dari 40 miliar batu domen dewa. Ini terkait dengan beberapa buah roh biasa di dunia dewa luo, tetapi di alam keberuntungan ilahi, mereka diperebutkan dengan gila-gilaan. Harganya jauh lebih tinggi dari harga supermarket. Feiyan semakin mengagumi Ningki. Tidak hanya budidayanya yang tinggi, bahkan sumber daya budidaya yang ia keluarkan pun unik, jauh lebih langka daripada barang yang dijual orang lain. Setelah beberapa hari, ketika semua sumber daya budidaya yang dibawa Ningki dari dunia dewa luo dijual, kekayaannya melonjak hingga 50 miliar batu domen dewa. Di dunia dewa luo, jumlahnya adalah 500 miliar batu domen dewa. Bahkan seorang kultifator kaisar rilem biasa tidak akan mampu mencapai level ini. Hal yang paling penting adalah Ning Suanyi dapat membeli sumber daya budidaya yang tidak bernilai banyak di alam keberuntungan ilahi, namun sangat berharga di dunia dewa luo. Kemudian, dia bisa mendapatkan sejumlah uang lagi di dunia dewa luo. Dengan siklus tanpa akhir ini, tidak butuh waktu lama sebelum dia mengumpulkan sejumlah besar kekayaan untuk membuka jalan bagi budidayanya di masa depan. Di dinding ruangan, ada sejumlah sumber daya budidaya yang dilelang. Ningki memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 kumpulan sumber daya budidaya yang sangat istimewa, dan jenis bahan roh yang dijual sangat mirip dengan bahan roh yang dibawa Ningki. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa seharusnya ada lebih dari 10 kekuatan dari zaman purba yang berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan ini. Feiyan, ini adalah komisimu dan 1 miliar batu domen dewa. Ambillah dan bantu aku membeli barang-barang yang ada dalam daftar. Jika seseorang sepertimu, jangan beritahu mereka dan segera kembali untuk memberitahuku. Ningki memberikan cincin spasial kepada Feiyan dan berkata dengan ringan. Feiyan memindai cincin spasial dengan akal sehatnya dan memastikan bahwa memang ada 150 juta batu domen dewa di dalamnya. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan dan dia menganggup berulang kali, ya, tuanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera meninggalkan trading mit. 5 juta God Realm Stone adalah 1 juta lebih banyak dari 4 juta God Realm Stone yang dia harapkan. Dengan jumlah uang ini, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk maju ke prajurit alam dewa kelas 4. Barang-barang yang ingin dibeli Ningki tidak terlalu berharga di alam ilahi keberuntungan, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk melihatnya di pameran perdagangan. Dia hanya dapat memanfaatkan fakta bahwa banyak suku laut datang untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan untuk melihat apakah mereka memiliki sumber daya budidaya yang tidak berharga ini. 10 hari kemudian, pameran perdagangan berlanjut. Selama periode ini, selusin kekuatan yang diduga Ningki berasal dari tanah purba diam-diam telah melakukan beberapa gerakan. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang berasal dari tanah purba, akan sulit untuk menemukannya. Mereka seharusnya hanya berada di tingkat kelahiran kembali. Di alam ilahi penciptaan, mereka dianggap sebagai pejuang alam ilahi kelas 4 tingkat lanjut. Pantas saja mereka tidak berani membuang sumber daya mereka. Sedikit senyuman muncul di mata Ningki. Pada saat ini, anggota perempuan suku laut berkata dengan penuh semangat, Tuanku, pelelangan buah Phoenix Nirvana telah dimulai. Saat dia berbicara, dia hampir mendorong seluruh tubuhnya ke pelukan Ningki. Sayangnya, Ningki tidak tertarik pada anggota suku laut yang berkulit biru ini. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, anggota perempuan suku laut dengan canggung berdiri di samping. Bantu aku mengawasi harganya. Kamu punya pengalaman berpartisipasi dalam pameran perdagangan. Menurutmu, berapa banyak batu alam dewa yang bernilai? Ningki tersenyum tipis. Total ada 4 buah Phoenix Nirvana kali ini. Saya perkirakan 3 buah yang pertama akan dijual dengan harga yang semakin tinggi, dan buah yang keempat akan meroket hingga mencapai puncaknya. Adapun yang pertama, seharusnya dijual dengan harga sekitar 6 miliar batu alam dewa. Anggota perempuan suku laut berkata dengan suara rendah. Dia masih sedikit bersemangat. Berapa banyak komisi yang bisa dia peroleh bergantung pada berapa banyak batu alam dewa yang Ningki habiskan kali ini? Pulau Sembilan Kepala hanya mengambil sebagian biaya transaksi dari penjualan sebelumnya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika Ningki membeli 6 miliar batu alam dewa, dia akan mendapat komisi sebesar 300 ribu batu alam dewa. Jika Ningki menghabiskan semua 50 miliar batu alam dewa yang ia dapatkan kali ini, dia akan mendapat komisi sebesar 2,5 juta batu alam dewa. Bagi anggota suku laut kelas 3, ini sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu membantuku menawar. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Anggota suku laut perempuan itu segera menganggupkan kepalanya. Pelelangan buah Phoenix Nirvana ini tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, itu dibeli oleh Ningki dengan harga 6,5 miliar God Realm Stone. Dibandingkan terakhir kali di kota Den Haag, harga ini hampir setengah harga. Masih ada 3 buah Phoenix Nirvana yang tersisa. Dua bulan kemudian, Ningki akhirnya memenangkan 2, dan harga yang terakhir didorong ke tingkat yang sangat tinggi. Ningki curiga penawarnya berasal dari sekte dan kekuatan kuno. Mereka mungkin untuk sementara waktu bergabung dan menghabiskan 15 miliar batu alam dewa untuk membeli buah Phoenix Nirvana ini. 3 buah Phoenix Nirvana, ditambah 1 buah yang ku dapat dari tetua kedua keluarga Feng, totalnya ada 4. Jika aku menelan semuanya, menerobos ke alam abadi seharusnya tidak menjadi masalah. Ningki tersenyum. Jika dia bisa menerobos ke alam kaisar sebelum reruntuhan pemakaman negeri jauh dibuka, peluangnya untuk mendapatkan ketuhanan akan jauh lebih tinggi. Sejak awal konferensi perdagangan berlangsung selama 3 bulan penuh. Di akhir konferensi perdagangan, Ningki masih memiliki 27 miliar batu alam dewa. Dari jumlah tersebut, 6,6 miliar adalah keuntungan dan modal yang diperoleh setelah Komandan Sue Kiyu mempercayakannya untuk menjual kembali sumber daya budidaya, dan 600 juta sisanya berasal dari keluarga roh ungu. Dikonversi menjadi batu esensi asal, keluarga Xi dengan mudah memperoleh 3 miliar setelah dikurangi modal. Kekayaan bersih mereka meningkat dua kali lipat. Meskipun 90 persen keuntungan diambil oleh Ningki, jika bukan karena keluarga roh ungu, keluarga Xi bahkan tidak akan bisa menghasilkan 3 miliar. Di pintu, Ningki melihat Fei Yan yang telah menunggu lama. Begitu dia melihat Ningki, dia menatapnya. Keduanya tidak banyak bicara selama perjalanan. Setelah kembali ke penginapan, Fei Yan berkata dengan suara rendah, Tuanku, ada orang seperti Anda, yang membeli materi spiritual yang tidak berharga itu. Saya ingat penampilan beberapa orang. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan energi spiritual tiba-tiba mengembun menjadi beberapa wajah. Salah satu dari mereka ternyata adalah prajurit alam dewa kelas 4 tingkat tinggi yang datang ke Pulau Sembilan Kepala dengan kapal perang Alberta, sama seperti Ningki. Ningki ingat bahwa pada awalnya, ketika Alberta mengatakan bahwa ada prajurit surgawi kelas 6 dari suku laut yang membenci manusia yang datang ke Pulau Sembilan Kepala dan bahwa mereka perlu memungut ongkos kapal terlebih dahulu, prajurit surgawi kelas 4 lanjutan itu adalah pertama yang keberatan. Aku mengerti. Berapa banyak yang kamu beli untuk barang-barang yang aku minta kamu beli? Ningki tersenyum. 3803 Feiyan tersipu malu, Tuan, saya bisa menghabiskan semua batu domen dewa yang Anda berikan kepada saya, tetapi karena banyak orang yang membeli materi spiritual ini, masih ada jutaan batu domen dewa yang tersisa. Semua materi spiritual yang saya beli ada di sini. Lalu, dia menyerahkan cincin interspatial kepada Ningki. Benar saja, seseorang mencoba mencuri bisnis kita. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengambil cincin interspatial dan melihatnya sekilas. Matanya langsung berbinar. Feiyan telah membeli beberapa lusin hati kilin. Menambahkan 30 dari sebelumnya, dia sekarang memiliki total 70 hati kilin. Dengan cara ini, tidak menjadi masalah bagi roh primordialnya untuk mencapai lebih dari 30 ribu poin. Keilahian yang baru lahir terkait dengan kekuatan banyak teknik magis, serta kecepatan kultivasi. Ningki tidak terlalu mempedulikannya sebelumnya, tapi sekarang dia terdesak waktu. Dia harus meningkatkan Naschen Divinity dan tubuh kedagingannya pada saat yang bersamaan. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam kesengsaraan yang akan datang. Mampu membeli ini sudah lumayan. Ketika kita kembali ke daratan, aku akan memberimu 1 miliar batu domen dewa lagi agar kamu bisa membantuku membelinya. Beberapa juta batu domen dewa yang tersisa akan menjadi hadiahmu. Ningki menyingkirkan cincin semesta dan berkata sambil tersenyum. Feiyan tertegun sejenak, beberapa juta sebagai hadiah. Meskipun dia membutuhkan upaya untuk membeli bahan-bahan roh ini selama dua bulan terakhir, itu pasti tidak bisa dianggap melelahkan. Apakah dia mendapatkan beberapa juta batu domen dewa begitu saja? Uang, datangnya terlalu mudah, bukan? Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Feiyan berulang kali berterima kasih kepada Ningki, tetapi Ningki melanjutkan, jika saatnya tiba, pilih tempat dan buka kamar dagang, sebut saja kamar dagang naga meningkat. Juga, pekerjakan beberapa orang untuk membantu Anda membeli bahan-bahan roh itu. Kalau begitu aku. Anda adalah wakil presiden kamar dagang Rising Dragon. Saya adalah presidennya. Ningki tersenyum. Feiyan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara, dan hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan panik. Karena konvensi perdagangan sudah selesai, mari kita kembali ke kota Tianding. Apakah kamu akan berangkat hari ini? Apakah kamu masih ada urusan di sini? Ningki tertawa. Tidak, tidak apa-apa. Hanya saja menurutku kita perlu melakukan beberapa persiapan. Setiap trading meet berakhir, akan ada orang yang menghilang di laut tanpa alasan. Terutama Pulau Sembilan Kepala. Letaknya cukup jauh dari daratan, jadi akan selalu ada orang dari suku laut yang akan menyerang kita manusia. Feiyan berbisik. Mari kita bicarakan hal ini saat kita bertemu dengan mereka. Kamar dagang naga bangkit kita mempunyai 10 prajurit alam dewa kelas 6 yang mendukung kita. Selama suku samudera masih waras, mereka tidak akan mengambil tindakan melawan kita. Ningki tersenyum. Pada hari yang sama, Ningki dan Feiyan meninggalkan Pulau Sembilan Kepala dan menaiki kapal perang suku laut lainnya. Kapal perang ini sangat besar, dan hampir 70 persen hingga 80 persen manusia yang datang ke Pulau Sembilan Kepala ada di dalamnya. Di antara mereka, ada banyak prajurit alam dewa tingkat 5 dan beberapa anggota suku laut tingkat 5. Karena ini adalah perjalanan pulang pergi, semua orang tidak terburu-buru. Jadi, kecepatan kapal perang itu agak lambat, tapi masih bisa ditoleransi. Kamar Ningki dan Feiyan bersebelahan, dan tidak terjadi apa-apa selama beberapa hari terakhir. Namun tidak lama kemudian, kecepatan kapal perang tiba-tiba melambat, dan aura yang sangat menakutkan datang dari kejauhan. Banyak orang meninggalkan kamar mereka dan berkumpul di geladak. Apa yang mereka lihat adalah sebuah kapal perang yang 10 kali lebih besar dari kapal mereka yang berjarak beberapa ribu meter. Harta Karun Spiritual Primordial kelas 9. Mata Ningki sedikit serius. Dari kapal perang raksasa ini, dia bisa merasakan aura harta roh rasurgawi kelas 9. Kapal perang berwarna merah darah memiliki wilayah laut meterward yang hitam sebagai latar belakangnya. Saat hal itu tiba-tiba muncul, banyak pejuang manusia mengungkapkan ekspresi cemas dan ketakutan. Ini sudah berakhir. Ini adalah kapal perang Lord Blood Devil. Kulit Feiyan berubah. Pada saat ini, master kapal perang tempat Ningki dan yang lainnya berada, seorang pelaut kelas 5 awal, terbang ke geladak. Dia dengan hormat membungkuk ke arah kapal perang berwarna merah darah di kejauhan, bawahan Tuan Sembilan Kepala, Carlos, memberi salam kepada Tuan Setan Darah. Saudara Wu, aku khawatir kali ini kita harus batuk setegup darah. Chu Feng tersenyum pahit saat dia tiba di samping Ningki dan Feiyan. Junior keluarga Cu di belakangnya juga memiliki kulit yang jelek. Apa yang mereka takutkan ternyata menjadi kenyataan. Mungkinkah Tuan Hantu Darah ini benar-benar akan menyerang kita? Bukankah itu berarti melanggar perjanjian antara ketiga Raja Langit dan Raja Laut? Ningki berkata dengan ringan. Chu Feng menggelengkan kepalanya, kamu berpikir terlalu sederhana. Jika Lord Blood Devil hanya membunuh beberapa manusia, itu tidak akan melanggar perjanjian. Saat ini, kita hanya perlu melihat siapa yang menurutnya tidak enak dipandang. Mungkin jumlahnya sedikit, mungkin selusin. Setelah kita membunuh mereka, kita hanya perlu menyerahkan sejumlah batu domain dewa dan kita bisa pergi. Kali ini aku tidak membawa banyak batu domain dewa. Kalau waktunya tiba, mari kita berkumpul bersama. Kata seorang prajurit alam dewa kelas 4. Ningki mengenalnya. Dialah orang yang datang ke Pulau Sembilan Kepala bersamanya di kapal perang Alberta. Belakangan, Fei Yan mengetahui bahwa dia juga membeli materi spiritual yang tidak bernilai banyak di alam dewa penciptaan, tetapi bernilai puluhan ribu emas di dunia luo ilahi. Berpikir sampai di sini, Ningki melirik panel statusnya. Naga pemanjat sekte asal kembali. Seperti yang diharapkan dari era primordial. Sekte pengembalian asal adalah salah satu sekte ilahi purba. Sama seperti sekte gajah bulan, mereka juga memiliki lebih dari 10 pakar kaisar rilem. Dikatakan bahwa master sekte pengembalian asal adalah kaisar agung tanpa batas. Sebuah suara yang tidak terdengar seperti pria atau wanita datang dari kapal perang berwarna darah. Carlos, meskipun kamu adalah bawahan berkepala sembilan, kamu harus tahu peraturanku. Bagaimana kalau begini, kamu membiarkan manusia memberiku 10 kepala dan 5 miliar batu domen dewa, dan aku akan membiarkan yang lain di kapal pergi. Tawarkan 10 kepala. Setiap orang secara tidak sadar menjauhkan diri dari orang lain, mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kemarahan. Semuanya, kalian mendengarnya, tolong. Carlos memandang kerumunan itu tanpa daya. Bahkan jika dia menyinggung beberapa manusia kali ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semua orang tahu bahwa ketika menghadapi prajurit alam dewa kelas 6, kecuali mereka lebih kuat darinya, tidak ada yang akan berhasil. Itu tidak buruk, tapi 5 miliar batu domen dewa. Sepertinya beberapa orang harus batuk darah. Ada sedikit rasa sadenfrude dalam kata-kata Chu Feng. Para murid keluarga Chu yang dibawanya juga menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Lord Bloodghost. Mereka takut kalau Lord Bloodghost akan mengambil tindakan secara pribadi. Jika itu terjadi, bahkan jika dia ingin membunuh Chu Feng, dia tidak akan bersikap lunak. Namun, membiarkan prajurit manusia memilih 10 kepala berarti prajurit alam dewa kelas 5 yang hadir tidak akan berada dalam bahaya. Selain itu, 5 miliar batu domen dewa dapat dikumpulkan dari yang lain. Ningki hampir bisa melihat sepasang mata yang penuh dengan ejekan, memandangnya seperti dewa. Tuan Carlos, kami telah menghabiskan uang untuk menaiki kapal perang Anda. Anda harus melindungi kami. Seorang prajurit alam dewa tingkat tinggi berkata dengan suara rendah. Carlos menggelengkan kepalanya, aku bisa melindungimu dari suku laut lainnya, tapi Lord Bloodghost adalah prajurit alam dewa kelas 6. Aku tidak bisa melindunginya. Tiket batu domen dewa yang hanya 30 ribu tidaklah seberharga itu. Menurutmu, aku bisa mengembalikan ongkosnya padamu, bagaimana? Pejuang alam dewa tingkat 4 tingkat tinggi itu langsung terdiam. Jika dia mengambil 30 ribu batu domen dewa sebagai ongkosnya, dia pasti akan diusir dari kapal. Biarpun dia menggunakan pantatnya untuk berpikir, dia sudah bisa menebak apa hasilnya. Jika kalian tidak mau memilih, maka aku yang akan melakukannya. Sebuah suara yang bukan laki-laki atau perempuan terdengar lagi. Kali ini, hal itu menyebabkan ekspresi banyak prajurit alam dewa kelas 5 berubah. Saat suaranya jatuh, lampu merah darah keluar dari kapal perang, mendarat di Feiyan. Yang pertama, 3804. Ini. Feiyan tercengang saat dia melihat pilar cahaya merah menyelimutinya seperti sangkar. Istirahatlah untukku. Dalam kepanikannya, Feiyan tidak peduli apakah ini adalah teknik prajurit alam dewa kelas 6. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan pilar cahaya merah, tapi itu langsung menghilang menjadi ketiadaan, bahkan tidak mampu menimbulkan riak. Kamu tidak akan bisa mematahkan teknik prajurit rilem dewa kelas 6. Ningki mengerutkan kening. Jika Feiyan benar-benar dibunuh oleh pihak lain, tidak akan mudah baginya untuk menemukan seseorang yang begitu mudah untuk diperintah. Sinar lampu merah kedua tiba dalam sekejap mata. Kali ini, menyelimuti Chu Feng. Kakak Chu Feng. Murid keluarga Chu yang dibawanya mengungkapkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Mereka buru-buru menggunakan segala macam metode untuk menyerang pilar cahaya merah. Jangan sia-siakan kekuatanmu, itu tidak akan pecah. Chu Feng tersenyum pahit. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa Sue Gui benar-benar akan memilihnya dari begitu banyak manusia di kapal. Keberuntungannya terlalu bagus. Pikiran Chu Feng berputar cepat saat dia mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus menggunakan hasil panennya kali ini, dia harus menukar nyawanya. Sinar lampu merah ketiga muncul. Kali ini, itu adalah prajurit alam dewa tingkat empat tingkat tinggi. Prajurit alam dewa kelas lima lainnya segera menghela nafas lega. Panlong tercengang, matanya dipenuhi kecemasan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan seberuntung itu dalam perjalanan ke Pulau Sembilan Kepala ini. Senior Sue Gui, kami akan memilih sendiri tujuh kepala yang tersisa. Salah satu prajurit rilem dewa tingkat lima tingkat tinggi tiba-tiba berbicara. Baiklah, kalau begitu kamu bisa memilih sendiri tujuh kepala yang tersisa. Suara Sue Gui terdengar lagi. Para prajurit rilem dewa tingkat lima di kapal menghela nafas lega. Namun, prajurit rilem dewa kelas empat mulai gemetar ketakutan. Jika terserah pada rakyatnya sendiri untuk memilih, mereka pasti akan mengirim prajurit rilem dewa kelas empat ke kematian mereka. Sedangkan bagi mereka yang memiliki tingkat kultifasi paling rendah, kulit mereka sudah menjadi sangat pucat. Namun, aku berubah pikiran. Aku hanya bisa memilih di antara kalian para pejuang alam dewa kelas lima. Suara Sue Gui terdengar lagi. Kali ini, nadanya dipenuhi dengan ejekan yang jelas. Pilih di antara prajurit rilem dewa kelas lima. Hah? Para prajurit rilem dewa kelas empat itu menghela nafas lega. Carlos tertegun sejenak. Dia memandang setan darah dengan susah payah dan berkata, Tuan setan darah, jika terlalu banyak prajurit alam dewa kelas lima yang mati sekaligus, saya khawatir kita tidak akan bisa menjelaskan kepada tiga kerajaan ilahi. Apa yang Anda takutkan? Orang yang meninggal bukanlah prajurit rilem dewa kelas enam, tapi hanya prajurit rilem dewa kelas lima. Jangan bilang padaku bahwa itu cukup untuk membuat umat manusia melepaskan semua kepura-puran dan memulai perang dengan suku laut kita. Jangan berpikir begitu hanya karena kamu adalah bawahan sembilan kepala, aku tidak akan berani menyentuhmu. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu juga. Mendengar hal itu, Carlos langsung menutup mulutnya. Pada saat ini, ada sekitar tiga puluh prajurit rilem dewa kelas lima di kapalnya. Setelah mendengar kata-kata Bloodghost, mereka yang mengenal satu sama lain berkumpul berpasangan dan bertiga. Sangat sedikit yang dibiarkan sendirian. Karena itu, sisi Ningki menjadi sangat mencolok. Ini karena Chu Feng, yang berdiri di sampingnya, telah diselimuti oleh sinar cahaya merah. Yang tersisa hanyalah menunggu kematian. Ningki hanyalah prajurit tingkat menengah tingkat lima. Tingkat budidayanya tidak terlalu tinggi, dan dia sendirian. Untuk sesaat, semua prajurit alam ilahi tingkat lima diam-diam saling memberi isyarat dengan mata mereka. Tuan, hati-hati. Fei Yan tiba-tiba berteriak. Ningki bahkan tidak melihatnya. Dia berbalik dan meninju. Tubuh prajurit alam dewa tingkat menengah tingkat lima yang menyergapnya meledak. Tulang emasnya juga langsung hancur. Teknik yang sangat kuat. Wajah Chu Feng menunjukkan sedikit keterkejutan. Membunuh seseorang dengan level yang sama dalam satu gerakan, dan tanpa menggunakan mantra apapun, dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya. Ini berarti tubuh fisik Ningki sangat kuat. Prajurit alam ilahi tingkat lima lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya beberapa prajurit tingkat lima alam ilahi tingkat lanjut yang tetap bergeming, masih menatap Ningki. Teknik manusia ini lumayan, tapi sayang sekali. Carlos memandang Ningki, jejak kegembiraan muncul di kedalaman matanya. Meski berbisnis dengan umat manusia, ia tetap menjadi anggota suku laut. Bisa melihat seorang ahli manusia mati di laut tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan. Tuan hantu darah, apakah orang itu baru saja dihitung sebagai kepala? Ningki tiba-tiba melihat kapal perang merah itu dan bertanya dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Iya, bagus. Ningki tersenyum, dengan tenang melihat sekeliling pada prajurit alam ilahi tingkat lima yang hadir. Siapapun yang menginginkan kepalaku, lakukan sekarang. Ningki bahkan tidak peduli dengan prajurit alam ilahi tingkat lima tingkat lanjut yang auranya mirip dengan alam abadi awal atau tengah, apalagi mereka yang berada pada level yang sama. Saudara Zhao, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tentu saja, kita tidak perlu saling membunuh. Namun, kita belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi mari kita hitung kepalanya. Dengan cara ini, kita akan mengirim lima orang lagi untuk meninggalkan tempat ini. Baiklah, kalau begitu kamu dan aku akan bekerja sama untuk menekan anak ini. Dua prajurit alam ilahi tingkat lima tingkat menengah berdiskusi sebentar. Mereka tidak menyembunyikan apapun dari Ningki dan tidak takut orang lain mengatakan bahwa mereka menindasnya dengan angka. Begitu saja, mereka mengepung Ningki dari depan dan belakang. Pada saat berikutnya, prajurit alam ilahi tingkat lima tingkat menengah bernama Saudara Zhao tiba-tiba menyerang. Orang lain tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dengannya, menyegel semua rute pelarian Ningki pada saat dia menyerang. Mereka tidak percaya bahwa mereka berdua, yang akan memasuki alam ilahi tingkat lima tingkat lanjut, tidak dapat menekan Ningki bersama-sama. Bang! Serangan mengerikan itu mendarat di tubuh Ningki. Melihat Ningki tidak melawan, banyak orang menggelengkan kepala. Bahkan Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, berpikir bahwa Ningki pasti sudah mati. Apakah pukulanmu seringan itu? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan tercengang kedua orang itu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam kehampaan, kepala naga yang sangat besar mengembun dan meraung ke arah kedua orang itu. Sesaat kemudian, mulai dari atas kepala, rambut, daging, dan tulangnya berserakan di tanah seperti pasir. Dalam sekejap, dua prajurit alam ilahi tingkat lima tingkat menengah tewas di tempat. 3. Ningki tersenyum. Sosoknya bergerak sedikit dan muncul di depan prajurit alam ilahi tingkat lima yang mencoba menyerang tetapi pada akhirnya ragu-ragu. Dengan keras, pihak lain ditabrak menjadi daging cincang. 4. Ningki tersenyum. 7. Seseorang mengingatkan dengan suara rendah. Pihak lain jelas termasuk Fei Yan dan dua lainnya yang diselimuti oleh pilar lampu merah. Begitukah? Perhitunganku tidak begitu bagus. Ningki terkekeh dengan acuh-ta'acuh. Dia kemudian muncul di hadapan prajurit domain dewa lainnya. Prajurit alam ilahi tingkat lima berseru, jangan serang saya, saya tidak punya dendam terhadap anda. Baru saja, kamu menggunakan kimu untuk bergerak. Kamu ingin membunuhku, tapi kamu tidak berani melakukannya. Ningki tersenyum. Aku akan melawanmu sampai mati. Bang. 5. Ningki mengulangi. Chu Feng terkejut. Kemudian, jejak ketidakpercayaan muncul di matanya, seolah dia tidak mempercayai tebakannya sendiri. Namun, dia menatap Ningki dengan penuh harap. 3.805. Saudara Wu, terserah padamu apakah aku bisa hidup atau tidak. Chu Feng memandang Ningki dengan cemas. Hanya dalam waktu singkat, Ningki telah membunuh beberapa prajurit alam dewa kelas lima yang ingin menyerangnya. 6. 7. Cukup. Seorang prajurit alam dewa tingkat lanjut kelas lima mengerutkan kening dan memukul telapak tangan ke arah Ningki. Sosok Ningki bergerak sedikit. Alih-alih mundur, dia malah maju, langsung mendekati prajurit alam dewa kelas lima tingkat lanjut. Bang bang bang. Keduanya bertukar sekitar 100 gerakan. Lambat laun, kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa prajurit alam dewa kelas lima tingkat lanjut adalah orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kami punya cukup banyak orang. Prajurit yang melawan Ningki berkata dengan panik saat dia bertarung. Dia sudah menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Bang. Ningki menemukan kelemahan lawannya dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan tersebut. Dengan pukulan backhand, dia menghancurkan kepala prajurit itu. Peringkat kelima tingkat lanjut setara dengan tahap kekekalan. Namun, selama seseorang belum berada pada tahap kesempurnaan, tengkoraknya tidak dapat diubah menjadi tubuh emas. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kelemahan para penggarap tahap imperisabel. Setelah menghancurkan kepala prajurit itu, Ningki tidak berhenti. Di depan semua orang, dia menghancurkan prajurit itu menjadi beberapa bagian. Baru kemudian dia berkata dengan tenang, Delapan. Di kapal, apakah itu klan manusia atau klan laut, mereka semua memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka, seolah-olah mereka ketakutan. Gila! Seorang prajurit rilem dewa kelas lima tingkat menengah tiba-tiba melonjak ke langit, melarikan diri ke kejauhan. Sebelumnya, dia juga memiliki niat untuk membunuh Ningki, dan dia tahu bahwa Ningki dapat merasakannya. Namun, sebelum prajurit alam dewa kelas lima tingkat menengah itu bisa melarikan diri lebih dari seribu kaki jauhnya, angin sepoi-sepoi menyapu tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya tersebar ke wilayah laut Neterward seperti pasir. 9. Ningki tersenyum. Tidak ada pergerakan dari kapal perang berwarna darah itu. Sunbae, itu sudah cukup. Menyadari bahwa Ningki sedang menatapnya, prajurit alam dewa peringkat lima tahap awal mengungkapkan senyuman pahit saat dia mundur selangkah demi selangkah. Dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri belasan kali. Mengapa dia tiba-tiba berpikir untuk bergabung dengan orang lain untuk menghadapi Ningki? Bang! Seorang prajurit rilem dewa tingkat lima tahap awal telah mati. Prajurit alam dewa kelas lima tingkat lanjut lainnya saling memandang dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Mereka ingin membuat jarak lebih jauh antara mereka dan Ningki. Di mata mereka, tindakan Ningki barusan sudah cukup untuk mengancam nyawa mereka. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekan Ningki. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bisa membunuh seseorang dengan peringkat lebih tinggi dengan begitu mudah. Mungkinkah hanya puncak tingkat lanjut lima yang bisa menekannya? Tidak peduli siapa dia, sekarang kita memiliki sepuluh orang, jangan menyinggung perasaannya. Tepat! Sepuluh! Ningki tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah kapal perang berwarna merah darah. Tuan hantu darah, saya telah mengirim sepuluh orang yang Anda inginkan untuk berangkat. Dan lima miliar batu domein dewa. Suara Lord Blood Ghost terdengar lagi. Pada saat yang sama, pilar cahaya merah yang menyelimuti Feiyan, Chu Feng, dan Panlong juga berangsur-angsur menghilang. Melihat hal tersebut, ketiganya menampakkan raut kegembiraan seolah baru saja selamat dari musibah. Mereka memandang Ningki dengan rasa terima kasih di mata mereka. Apakah kamu mendengar itu? Lima miliar batu domein dewa, kumpulkan semuanya. Ningki memandang beberapa prajurit alam dewa kelas lima tingkat lanjut. Ekspresi mereka sedikit berubah, jejak kemarahan muncul di mata mereka. Namun setelah beberapa saat, mereka mengalihkan perhatian mereka ke yang lain. Lima miliar batu domein dewa dikumpulkan dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Setelah Carlos menerima cincin interspatial, dia meletakkannya di kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lampu merah menyala dan cincin interspatial menghilang. Manusia, siapa namamu? Suara Lord Blood Ghost terdengar lagi. Kamar dagang naga yang bangkit, Wu Yin. Ningki menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Kamar dagang naga yang sedang bangkit. Ada sedikit keraguan dalam suara Lord Blood Ghost, seolah dia belum pernah mendengar tentang kamar dagang ini sebelumnya. Tapi ketika Ningki mengeluarkan token naga meningkat, ekspresinya berubah drastis. Di dalam kapal perang, seorang anggota ras laut dengan mulut menonjol, pipi seperti monyet, dan wajah seperti dewa petir tetapi mengenakan jubah merah melihat melalui kehampaan dan mendarat di token naga meningkat. Dia bisa merasakan ada 10 aura di token naga meningkat yang tidak lebih lemah dari miliknya. Di antara mereka, ada satu yang lebih kuat dari miliknya. Bahkan teman baiknya, penguasa pulau dari Pulau Sembilan Kepala, seorang ras laut kelas 6 tingkat lanjut, jauh lebih lemah dari aura ini. Jadi begitu, pantas saja mereka mampu melatih prajurit sepertimu. Di antara semua prajurit dari alam dewa yang pernah kulihat, kamu adalah yang terkuat. Aku akan menepati janjiku, aku akan membiarkanmu hidup hari ini, tapi lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membunuhmu. Suara Lord Blood Ghost terdengar di telinga semua orang. Adapun, kamu, dalam kata-katanya, semua orang tahu siapa yang dia maksud. Tidak lama kemudian, kapal perang berwarna darah itu perlahan menghilang dari wilayah Laut Neterward. Melihat hal tersebut, Carlos memulai kembali kapal perangnya dan menuju ke Sky Tripod City. Anggota ras laut dan ras manusia di kapal perang masih memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka. Tekanan yang diberikan oleh token naga meningkat kepada mereka sangatlah mengerikan. Seolah-olah prajurit dewa rilem kelas 6 sedang menatap mereka. Kamar dagang naga yang sedang bangkit. Saya sebenarnya belum pernah mendengar tentang kamar dagang sekuat ini. Sayang sekali, jika aku tahu Tuhan ini memiliki latar belakang seperti itu sebelumnya, aku pasti akan mencoba menjilatnya di Pulau Sembilan Kepala. Agar kamar dagang naga bangkit memiliki kekuatan seperti itu, bisnis yang mereka jalankan pasti sangat besar. Beberapa prajurit alam dewa kelas 5 tingkat lanjut yang awalnya berencana mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Ningki berkeringat dingin setelah melihat token naga meningkat. Dengan latar belakang seperti itu, jika mereka benar-benar berani bergerak, itu berarti mendekati kematian. Tuanku benar-benar tidak menipuku. Merasakan sepuluh aura tingkat kaisar, Fei Yan sangat bersemangat. Dengan sepuluh prajurit dewa rilem kelas 6 sebagai dukungannya, bukankah dia bisa melakukan bisnis sesuka hatinya? Kemanapun dia pergi, bahkan keluarga Feng dan keluarga Chu di kota Sky Tripod harus menghadapinya. Sungguh tanda yang menakutkan. Jejak kejutan muncul di mata Chu Feng. Saudara Wu, ketika kita kembali ke kota Sky Tripod, saya akan mengundang Anda ke keluarga Chu saya sebagai tamu. Hari ini, Anda menyelamatkan hidup saya, jadi Anda adalah saudara lelaki saya yang baik. Biarkan saya melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Chu Feng berjalan di depan Ningki dan berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih. Setelah beberapa waktu, ketika kami kembali ke kota Sky Tripod, aku juga perlu mencari tempat untuk mengasingkan diri. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku akan menerobos. Ningki tersenyum. Empat buah Phoenix Samsara sudah cukup baginya untuk menerobos kesempurnaan agung dari tahap kekekalan di sini. Jika dia beruntung, mungkin 20 tahun kemudian ketika reruntuhan pemakaman tanah purba dibuka, dia bisa menjadi eksistensi sekte gajah bulan setingkat kaisar. Akan menerobos. Chu Feng tertegun, tapi wajah Fei Yan penuh kejutan. Semakin kuat Ningki, semakin menjanjikan dia jika dia mengikuti Ningki. 3806. Peringkat 5 Peringkat menengah sudah sangat kuat. Apa yang akan terjadi jika dia menerobos ke peringkat 5 atas? Aku khawatir selain prajurit alam dewa kelas 6, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menekannya. Seseorang mengutup dalam hatinya. Dalam perjalanan ke kota Tianding, prajurit alam dewa tingkat kelima akan berkumpul dan mengobrol sesekali. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di kabin. Panlong, yang berhasil mempertahankan hidupnya karena Ningki, mengeluarkan 100 juta batu domein dewa sebagai tanda terima kasih. Ningki dengan santai menerimanya dan melemparkannya ke Fei Yan, menggunakannya sebagai dana untuk membeli sumber daya budidaya. Panlong masih ingin berusaha berteman dengan Ningki, tetapi ketika dia melihat Ningki sangat dingin, dia menyerah. Meskipun dia diselamatkan oleh Ningki, metode Ningki pada hari itu masih membuatnya merasakan sedikit ketakutan. Bahkan di Sekte Guiyuan, tempat asalnya, tidak banyak orang seperti Ningki. Tidak disangka kultifator alam sempiternal yang ganas akan muncul. Beberapa bulan kemudian, kapal perang itu tiba di kota Tripod Surgawi. Baik itu ras laut atau ras manusia, mereka semua bergerak cepat. Kebanyakan orang tidak berani mendekati Ningki. Hanya Chu Feng yang sangat antusias dan bersikeras agar Ningki pergi ke keluarga Chu untuk makan. Saudara Wu, ini hanya makan. Ketika saatnya tiba, saya akan membantu Anda menemukan tempat untuk mengasingkan diri. Klan Chu saya memiliki tempat tinggal khusus bagi para murid untuk membuat terobosan. Dengan kepala klan yang mengawasinya, tidak ada yang mau berani mengganggu kami. Kata Chu Feng dengan antusias. Mata Ningki berkedip, menelan buah reinkarnasi Phoenix telah menyebabkan keributan. Jika ada kaisar yang menekannya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah yang tidak perlu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, kakak Chu. Ningki tertawa. Melihat ini, para murid keluarga Chu di belakang Chu Feng tersenyum. Tidak hanya kultifasi Ningki yang sangat kuat, namun latar belakangnya juga cukup bagi keluarga Chu untuk berhubungan baik dengannya. Dengan 10 prajurit alam dewa kelas 6 sebagai dukungan mereka, jika keluarga Chu dapat mengikuti jejak mereka, keluarga Chu akan dapat memperoleh banyak uang. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Chu, Ningki dengan santai mengobrol dengan Chu Feng. Melalui percakapan mereka, Ningki berhasil mengetahui banyak informasi tentang keluarga Feng. Setelah mengetahui bahwa patriar keluarga Feng, Feng Sisi, adalah prajurit alam dewa kelas 6 awal, hati Ningki menjadi sangat rileks. Selama dia menerobos ke alam abadi, Ningki merasa bahwa akan ada ruang untuk bermanufar bahkan jika dia menghadapi seorang ahli yang baru saja memasuki alam kaisar. Dia tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sekarang. Tak lama kemudian, rombongan sampai di depan sebuah rumah yang sangat megah. Ketika penjaga di pintu melihat Chu Feng, wajahnya berseri-seri karena terkejut. Tuan muda Chu Feng, pergi dan beritahu ayahku. Katakan padanya bahwa tamu terhormat telah tiba. Chu Feng segera berkata. Salah satu penjaga melirik Ningki dan segera menunjukkan senyuman hormat. Dia berbalik dan memasuki klan Chu. Saudara Chu, tidak perlu bersikap sopan. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudara Wu, kamu adalah penyelamatku. Jika bukan karena kamu, hidupku akan diambil oleh orang tua itu, Sue Gui. Kata Chu Feng dengan wajah serius. Chu Tian Suan, yang sedang berjalan menuju pintu, mengungkapkan sedikit keheranan ketika mendengar ini. Chu Feng, apakah kalian bertemu hantu darah kali ini? Ayah. Melihat ini, Chu Feng buru-buru menangkupkan tangannya memberi hormat dan kemudian menjelaskan apa yang terjadi dengan suara rendah. Wajah Chu Tian Suan segera menunjukkan ekspresi terima kasih. Dia melihat ke arah Ningki. Saudara Wu, terima kasih telah menyelamatkan putra saya kali ini. Saya hanya memiliki satu putra. Jika dia mati di tangan Sue Gui, istriku pasti akan menangis sampai mati. Saudara Wu, apakah ada perbedaan senioritas? Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Chu Tian Suan tampaknya telah memahami pikiran Ningki dan segera berkata sambil tersenyum, Saudara Wu tidak perlu mengingatnya. Meskipun saya berada di tingkat kelima, saya hanya satu tingkat lebih tinggi dari Anda. Kami dari generasi yang sama. Sedangkan untuk Chu Feng, Anda bisa memanggilnya keponakan atau kakak Chu. Ayah, apa yang kamu katakan? Chu Feng tiba-tiba merasa agak tidak berdaya. Baiklah, baiklah, para tamu terhormat telah tiba. Untuk apa kamu berdiri di luar pintu? Masuklah bersamaku. Chu Tian Suan tertawa terbahak-bahak. Setelah memasuki klan Chu, Ningki menemukan bahwa kekuatan klan Chu mirip dengan empat klan Kaisar Agung di negeri Thaili. Setidaknya, itu mirip dengan klan Jiang. Tidak banyak prajurit alam dewa kelas 5 seperti Chu Tian Suan. Di kedalaman keluarga Chu, ada tiga aura yang sangat kuat. Dua di antaranya hampir sama dengan Chu Tian Suan, dan satu lebih kuat dari Chu Tian Suan. Itu seharusnya adalah kepala keluarga-keluarga Chu, prajurit alam dewa kelas 6 awal. Prajurit alam dewa. Kakak, ku dengar kamu bertemu dengan monster tua hantu darah. Semua orang sedang mengobrol riang di aula ketika mereka melihat seorang gadis muda bergegas masuk ke aula. Dia memandang Chu Feng dengan ekspresi sangat gugup. Melihat dia tidak kehilangan satu lengan ataupun kaki, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi rileks. Di belakang gadis itu ada seorang pria muda. Kultifasinya hanya di tingkat atas 4, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit ke kanak-kanakan. Sangat mungkin bahwa dia adalah seorang kultifator negara kelahiran kembali yang bahkan belum berusia 100 tahun. Ayo, ayo, ayo. Kakak, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini kakak Wu Yin. Jika bukan karena perawatan kakak Wu, kakakmu pasti sudah lama mati di tangan hantu darah. Setelah melihat Cusun, mata Chu Feng langsung bersinar. Dia buru-buru memperkenalkan Ningki padanya, lalu tersenyum pada Ningki. Kakak Wu, ini adik perempuanku, adik kandungku. Dia masih belum menikah. Kakak, kenapa kamu mengatakan ini? Ekspresi Cusun segera berubah, dan tanpa sadar dia melihat ke belakang. Dia melihat ekspresi pemuda yang mengikutinya ke perkebunan Chu juga telah berubah. Tatapannya tertuju pada Ningki, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Ada juga jejak permusuhan yang tidak terdeteksi. Kakak Chu, aku sudah memiliki pasangan yang cocok. Ningki tersenyum tipis. Dia secara alami jelas tentang niat Chu Feng. Namun, dia sudah memiliki selir sage, suwe, air, dan li xin. Ningki merasa hidup ini sudah cukup. Dia mungkin tidak mampu menangani beberapa wanita lagi. Jadi, kakak Wu sudah menikah. Huh. Chu Feng sedikit terkejut, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Ketika Cusun mendengar ini, dia langsung merasa bahwa Ningki memandang rendah dirinya. Dia segera merasa sedikit tidak senang. Dia memandang Ningki. Aku mendengar dari kakakku bahwa kau lah yang menyelamatkannya dari hantu darah. Hantu darah adalah prajurit tingkat enam tingkat lanjut dari alam para dewa, dan Anda hanya peringkat menengah, kan, dan bagaimana kamu menyelamatkan kakakku. Jangan bilang kamu sengaja berkolusi dengan hantu darah untuk menyusup ke klan Chu dan berkomplot melawan kami. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Chu Tiansuan dan Chu Feng berubah secara bersamaan. Berdiri di belakang Ningki, Fei Yan juga menunjukkan sedikit kemarahan di matanya. Chu Sun, apa yang kamu katakan? Teriak Chu Feng. Kakak Chu, kekhawatiran Suner benar. Lagi pula, seorang prajurit peringkat lima tingkat menengah mampu menyelamatkanmu dari tangan prajurit tingkat enam tingkat lanjut dari alam para dewa. Ini terlalu sulit dipercaya. Pemuda itu tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kakak, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan klan. Kata Chu Sun dengan ekspresi bersalah. Kamu tidak tahu apa-apa, jadi jangan bicara sembarangan. Kali ini, Tuan Hantu Dara awalnya menginginkan sepuluh nyawa kita. Kakakmu sudah dipilih olehnya. Jika bukan karena tindakan tegas Saudara Wu dan mengambil kepala sepuluh prajurit peringkat kelima dari alam para dewa, Lord Blood Ghost akan menepati janjinya. Ayo, ayo kita pergi, dan mungkin kamu tidak akan bertemu denganku lagi hari ini. Cepat minta maaf pada Saudara Wu. Kata Chu Feng dengan marah. 3807 Kepala Prajurit Alam Dewa Kelas 5-10 Chu Sun tertegun sejenak. Pemuda di belakangnya juga sedikit terkejut. Ningki tampak berbudaya dan beradab. Meskipun dia adalah prajurit alam dewa tingkat 5, dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan melakukan hal mengerikan seperti itu. Pejuang rilem dewa kelas 5 telah melemahkan tubuh emas mereka, membuat mereka sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika mereka berada di level yang sama, akan sangat sulit untuk membunuh satu atau dua dari mereka. Adapun membunuh sepuluh. Bukankah ini hanya mitos yang berlebihan? Chu Sun, beginikah caramu memperlakukan penyelamat kakakmu? Chu Tian Suan menggeram, cepat dan minta maaf pada Saudara Wu. Chu Feng sudah memberitahunya bahwa Ningki memiliki 10 prajurit alam dewa kelas 6 yang mendukungnya. Bagaimana keluarga Chu bisa menyinggung latar belakang seperti itu? Jika bukan karena fakta bahwa kepala klan Chu sedang berkultivasi dalam pengasingan, dia secara pribadi akan keluar untuk menerimanya. Aku, terima kasih telah menyelamatkan nyawa kakakku. Chu Sun membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia dengan enggan berkata kepada Ningki. Meminta maaf. Kata Chu Feng dengan suara yang dalam. Kakak, kamu. Chu Sun memandang Chu Feng dengan marah. Setelah beberapa napas, melihat tatapan Chu Feng dan Chu Tian Suan masih bergeming, dia hanya bisa dengan marah meminta maaf kepada Chu Feng. Lalu, tanpa menunggu Chu Feng berbicara, dia berbalik dan pergi. Saudara Chu, Paman Chu, aku khawatir terjadi sesuatu pada Sun Er. Aku permisi dulu. Pria muda itu menangkupkan tangannya ke arah keduanya, menatap Ningki dari sudut matanya, lalu berbalik untuk pergi. Saudara Wu, adik perempuanku ini telah dimanjakan. Dia sama sekali tidak mengetahui gambaran besarnya. Kuharap saudara Wu tidak menyalahkannya. Chu Feng tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah berbasa-basi, Chu Feng menyiapkan jamuan mewah untuk Ningki. Keesokan harinya, dia membawa Ningki ke tempat di mana para murid dan tetua keluarga Chu bisa membuat terobosan. Saudara Wu, ini tempatnya. Ada 36 gua di sini, dan tujuh di antaranya kosong. Kebetulan formasi pembatas di dalamnya mampu menahan gelombang kejut dari terobosan prajurit alam dewa kelas 5. Kamu bisa memilih salah satu dari mereka. Chu Feng tertawa. Di mata Ningki, ada 36 pagoda berdiri di sekitarnya. Tujuh pagoda yang disebutkan oleh Chu Feng kebetulan sedikit berbeda dari 29 pagoda lainnya. Aura mantra pembatas yang dipasang pada mereka juga lebih kuat dibandingkan 29 pagoda lainnya. Yang pertama seharusnya ditujukan untuk prajurit alam dewa kelas 5 untuk dipupuk, sedangkan yang kedua harus untuk prajurit alam dewa kelas 4 dan di bawahnya. Ada orang yang berkultivasi di 29 pagoda. Tuan Muda Chu Feng. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak prajurit keluarga Chu. Setelah mereka melihat Chu Feng, mereka menangkupkan tangan di depan dada dan menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Setelah satu hari, semua orang di keluarga Chu pada dasarnya mengetahui pengalaman Chu Feng di wilayah Laut Neterward. Setelah menyelamatkan Chu Feng dari cengkeraman prajurit rilem dewa kelas 6, banyak spekulasi tentang Ningki secara bertahap menyebar. Namun, ada juga rumor yang dibicarakan secara pribadi. Mereka mengatakan bahwa Ningki mungkin adalah mata-mata yang dikirim oleh Lord Bloodghost, dan dia ingin menggunakannya untuk menyusup ke Klancu untuk merencanakan melawan mereka. Chu Feng tersenyum dan menganggup pada prajurit Klancu yang menyambutnya. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki dan berkata, Saudara Wu, bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah memilih tempat duduk? Yang ini? Ningki memilih satu secara acak. Oke. Chu Feng secara pribadi mengirim Ningki ke pintu masuk menara. Setelah Ningki masuk, dia berbalik dan pergi bersama Fei Yan. Di dalam menara, Ningki pertama kali menelan hati Kilin. Semakin kuat roh primordialnya, semakin bermanfaat baginya untuk menelan buah reinkarnasi Phoenix. Pada saat yang sama. Chu Sun, di sisi lain, telah datang ke keluarga Feng, yang sama terkenalnya dengan keluarga Chu, dan mengeluh kepada prajurit alam dewa kelas lima tingkat lanjut yang budidayanya hampir sama dengan milik Chu Tian Suan. Pemuda yang mengikuti Chu Sun sebelumnya juga hadir. Berdiri di belakang Chu Sun, dia sesekali menambahkan beberapa tebakannya sendiri. Pengujian. Kakak Suanji, orang ini sungguh sombong. Aku khawatir dia adalah mata-mata dari ras kelautan. Jadi, ku harap kakak Feng bisa mengujinya. Kata Chu Sun dengan suara rendah. Pemuda itu mengangguk, Kakak, menurut urayan kakak Chu, orang ini dengan mudah membunuh sepuluh prajurit alam dewa kelas lima. Mungkinkah hantu darah diam-diam melakukan sesuatu? Perlu kalian ketahui kalau Blutgos adalah ras laut yang paling membenci kita sebagai manusia. Jika bukan karena kesepakatan antara ketiga penguasa dan Raja Laut, mereka pasti sudah menyerang kota surga Tripod. Chu Sun, Feng Dong, maksudmu kamu ingin aku memuji latar belakang orang ini? Feng Suanji berkata sambil tersenyum tipis. Iya, jika kakak Suanji mengambil tindakan, kamu pasti bisa memuji latar belakang orang ini. Setidaknya, kamu bisa memberinya pelajaran. Chu Sun mengangguk. Feng Suanji, bagaimanapun, dapat melihat bahwa tujuan sebenarnya Chu Sun adalah untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Dia melirik Feng Dong dan kemudian ke Chu Sun. Dia terkekeh dan mengangguk. Baiklah, aku juga ingin melihat apakah orang ini dapat menyelamatkan Chu Feng dari hantu darah. Saya ingin melihat seberapa kuat prajurit alam dewa ini. Chu Sun sangat terkejut saat mendengar ini. Kakak Suanji, kamu setuju? Feng Suanji mengangguk sambil tersenyum tipis. Ayo pergi. Feng Dong dan Chu Sun sangat senang. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di klan Chu. Chu Tian Suan mengetahui bahwa prajurit terkuat dari generasi muda klan Feng, Feng Suanji, yang kemungkinan akan memasuki alam dewa kelas enam dan menjadi patriark berikutnya dari klan Feng, telah datang ke klan Chu. Chu Feng keluar untuk menyambutnya. Paman Chu. Feng Suanji tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Chu Tian Suan. Kultifasi Suanji meningkat lagi akhir-akhir ini. Ada sedikit keterkejutan di mata Chu Tian Suan. Sejak terakhir kali dia melihat Feng Suanji, kultifasi pihak lain semakin dalam. Kecepatan kemajuan yang begitu cepat sungguh mengejutkan. Saya merasa kultifasi saya memang meningkat. Feng Suanji mengangguk sambil tersenyum. Chu Feng meliriknya dengan sedikit ketidakpuasan, lalu memandang Feng Dong dan Chu Sun, dan mengerutkan kening. Feng Suanji, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Dia berasal dari generasi yang sama dengan Feng Suanji, tetapi bakat dan bakat Feng Suanji jauh melampaui para jenius di generasinya. Dia telah menjadi bintang baru yang paling mempesona di Sky Tripod City. Ketika para jenius dari generasi mereka maju ke tahap awal kelas lima. Ketika para jenius di generasi mereka naik ke kelas lima, Feng Suanji telah naik dari kelas lima menengah ke kelas lima mahir. Saya mendengar bahwa klan Chu memiliki tamu terhormat. Suanji ingin datang dan melihat-lihat. Saya ingin tahu apakah saya akan merepotkan paman Chu. Feng Suanji mengabaikan Chu Feng dan tersenyum pada Chu Tian Suan. Lalu bagaimana jika mereka berasal dari generasi yang sama? Feng Suanji tidak lagi mengenali prajurit alam dewa kelas lima awal seperti Chu Feng. Di matanya, bahkan Chu Tian Suan berada satu level lebih rendah darinya. Ini karena dia adalah prajurit dewa alam kelas lima termuda di kota Tianding. Dia ditakdirkan untuk masuk kelas enam di masa depan. Mungkin tidak akan lama lagi sampai saat ini. Chu Tian Suan melirik ke arah Chu Sun dan melihatnya mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Dia sudah mengerti di dalam hatinya. Dia tersenyum pada Feng Suanji dan berkata, Suanji, tamu terhormat itu telah mengasingkan diri. Jika Anda ingin melihatnya, saya khawatir Anda harus menunggu dia keluar. Pergi ke pengasingan. Dia takut. Wajah Chu Sun menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu dia mendengus dengan nada menghina. Tidak ada salahnya mengasingkan diri. Saat dia keluar, Suanji akan datang dan berkunjung lagi. Feng Suanji tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Chu Sun segera mengikuti Feng Dong dengan perasaan bersalah dan segera meninggalkan Feng Suanji. 3808 Ayah, menurutku ayah harus berbicara dengan Sun Er tentang emosinya. Menjadi nakal ketika masih muda adalah satu hal, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia bahkan bergaul dengan Feng Dong, si sampah itu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan minta ibu memberinya pelajaran. Chu Feng mengerutkan kening setelah Feng Suanji dan dua lainnya pergi. Apa maksudmu? Sun Er selalu memiliki temperamen seperti ini sejak dia masih muda. Ini salahku karena tidak membiarkan dia keluar menjelajahi dunia. Meskipun dia adalah prajurit alam dewa kelas 4, 10 prajurit alam dewa kelas 3 dapat membunuhnya. Tak ada salahnya bergaul dengan Feng Dong. Setidaknya Feng Dong memiliki Feng Suanji sebagai saudaranya. Di masa depan, prajurit alam dewa kelas 6 keluarga Feng yang kedua hanya bisa menjadi dia. Kata Cutian Suan acuh tak acuh. Setelah jeda, dia melanjutkan, ibumu pasti akan mengatakan hal yang sama. Aku khawatir Sun Er akan menimbulkan masalah. KKU tidak hanya menyelamatkanku, tapi latar belakangnya juga sangat misterius. Jika kita bisa bekerja sama dengan rumah dagang naga bangkit di belakangnya, itu akan sangat membantu Chu kita. Keluarga. Kata Chu Feng dengan suara rendah. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyelidikinya tadi malam. Tidak ada rumah pedagang naga yang bangkit. Jika kamu mendengarnya dari dia secara pribadi, itu berarti baru didirikan atau tidak ada untuk menipu Sue Gui. Entah itu yang pertama atau yang terakhir, itu tidak akan membantu keluarga Chu kami. Di sisi lain, token di tangannya memiliki asal-muasal yang misterius. Sebaiknya Anda mencari tahu siapa 10 prajurit alam dewa kelas 6 di belakangnya untuk keluarga Chu kami. Chu Tian Suan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin sebuah rumah pedagang yang memiliki 10 prajurit rilem dewa kelas 6 sebagai pendukungnya tidak diketahui. Tidak peduli seberapa sederhananya, pasti ada beberapa jejak yang tertinggal. Kemarin, dia telah menanyakan semua kekuatan yang telah bekerja sama dengan keluarga Chu, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu apapun tentang rumah dagang naga meningkat. Ini berarti setidaknya satu tebakannya benar. Ayah, jangan bilang kamu ingin mengetahui latar belakang Kakahu seperti Sun Er. Meskipun Feng Suanji sombong, dialah yang sebenarnya. Sebagai prajurit rilem dewa kelas 5 puncak, saudara Wu mungkin bukan tandingannya. Apakah Anda mencoba menggunakan ini untuk memancing prajurit rilem dewa kelas 6 di belakangnya? Ekspresi Chu Feng menjadi sedikit aneh. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan klan Chu kita. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi masalah klan Feng. Feng sisi kehilangan buah Phoenix Nirvana beberapa waktu lalu, menyebabkan budidayanya mandek. Itu akan menjadi yang terbaik jika kita menimbulkan masalah padanya kali ini. Dengan begitu, akan lebih sulit baginya untuk menerobos kemacetannya di hadapan kakekmu. Chu Tian Suan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Chu Feng berdiri di tempatnya untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, sungguh rubah tua. Sepuluh hari kemudian, Ning Suanyi telah menelan 70 hati kilin. Menurut panel statistik, kekuatan jiwa primordialnya telah menembus angka 30 ribu dan mencapai 30.300 poin. 30 ribu adalah batas yang bisa dicapai oleh seorang penggarap ranah Sempiternal. Ningki belum mencapai kesempurnaan alam Sempiternal, namun kekuatan roh primordialnya telah melampaui batas itu. Setelah menelan hati kilin, Ningki mengeluarkan empat buah reinkarnasi Phoenix dan melemparkan semuanya ke dalam mulutnya. Buahnya meleleh di mulutnya dan berubah menjadi arus hangat yang menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Dalam sekejap, Ningki kesurupan, seolah-olah dia telah melangkah ke dalam awan dan kabut. Seluruh tubuhnya terasa sedikit pusing, tapi diiringi dengan semacam rasa nyaman. Ledakan. Aura Ningki tiba-tiba melonjak, mencapai tingkat kultifator penyempurnaan alam Sempiternal. Formasi pembatas di pagoda itu sedikit berkedip, tetapi karena kecepatannya, tidak ada yang menyadarinya. Namun tak lama kemudian, Aura Ningki melonjak sekali lagi, mencapai tingkat seorang kultifator penyempurnaan alam yang tidak dapat binasa. Pada saat yang sama, tulang emas di tubuhnya juga ditempa oleh energi unik, dan kecepatan tempernya sangat mencengangkan. Di pagoda lain, seorang keturunan Kelancu akhirnya berhasil menembus kemacetannya setelah bertahun-tahun bekerja keras, berhasil maju menjadi seorang penggarap penyempurnaan alam dewa. Dia keluar dari pagoda dengan penuh semangat, dan sudah ada selusin orang menunggu di luar. Culong, kamu sudah membuat terobosan. Yah, aku telah menerobos penyempurnaan alam dewa. Mengapa kalian semua ada di sini untuk menerimaku? Belum terlambat ketika aku mencapai penyempurnaan alam dewa lain kali. Kata Culong sambil tersenyum. Kamu adalah panutan dari silsilah kami. Kamu baru berkultifasi selama 30 tahun, namun kamu telah mencapai kesempurnaan alam dewa. Jika kami tidak datang untuk menerimamu, bukankah silsilah kami seolah-olah telah mencapai kesempurnaan? Layu. Seseorang tertawa. Seperti Culong, selusin orang semuanya adalah keturunan cabang ketiga klancu. Di antara mereka, ada yang baru mencapai kesempurnaan alam dewa, dan ada pula yang sudah mencapai kesempurnaan alam dewa. Hanya Culong yang berada di kesempurnaan alam dewa, dan dia menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Ayo, kita pergi ke Kulbrisin dan berpesta. Ini traktiranku. Kata Culong dengan semangat tinggi. Saat semua orang hendak pergi, seseorang tiba-tiba menunjuk ke sebuah pagoda dan berkata, lihat, mengapa mantra pembatas di pagoda itu terus berkedip. Itu normal jika mantra pembatas berubah karena gerakan ki yang disebabkan oleh terobosan. Tetapi apakah normal jika lampu terus berkedip? Mendengar ini, semua orang, termasuk Culong, melihat ke arah pagoda secara bersamaan. Hasilnya, mereka melihat mantra pembatas di pagoda itu terus berkedip. Apakah ada yang salah dengan mantra pembatasnya? Jejak kebingungan muncul di mata Culong. Tidak lama kemudian, semakin banyak keturunan Klan Cu yang menyadari hal ini. Bahkan para tetua generasi Cutian Suan pun datang setelah mendengar berita tersebut. Mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini? Cu Feng kebetulan melewati tempat ini. Melihat begitu banyak orang berkumpul di sini, dia merasa penasaran. Melihat kedatangan Cu Feng, wajah semua orang segera menunjukkan ekspresi hormat. Culong juga melakukan hal yang sama. Karena, seperti Feng Suanji, Cu Feng adalah talenta luar biasa nomor satu klan Cu, prajurit alam dewa termuda. Meskipun ranah budidaya Cu Feng dua tingkat lebih rendah dari ranah Feng Suanji. Eh, bukankah itu gua tempat tinggal saudara Wu? Cu Feng sedikit terkejut, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Cu Feng, saudara Wu yang kamu sebutkan, apakah dia prajurit alam dewa tingkat menengah yang menyelamatkanmu dari hantu darah? Seorang tetua klan Cu bertanya. Benar, paman ketiga, mengapa mantra pembatasnya berkedip-kedip? Apakah ada yang salah dengan mantra itu? Cu Feng menganggup dan bertanya dengan santai. Tetua klan Cu yang dipanggil sebagai paman ketiga menggelengkan kepalanya, mantra pembatas diatur secara pribadi oleh Patriark. Bagaimana bisa ada masalah? Kedipan seperti ini mirip dengan gerakan Qi yang tidak stabil setelah terobosan, yang memicu ledakan. Mantra pembatas. Maksudmu, saudara Wu terus-menerus menerobos. Cu Feng tercengang. Mendengar hal tersebut, suasana menjadi sedikit sunyi. Di dalam pagoda. Aura Ningki telah melonjak ke tingkat lingkaran besar tahap kekekalan, dan tempur tubuh emasnya hampir mencapai 100%. Namun, ada area seukuran kuku di bagian atas kepalanya yang tidak bisa ditempa. Tidak peduli bagaimana energi khusus yang dihasilkan oleh buah Phoenix Samsara melonjak menuju area itu, energi itu akan selalu terhalang di luar. Ding! Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Ningki sedikit terkejut. Dia mengalihkan perhatiannya untuk melihat panel atributnya dan hampir melontarkan kutukan. 3.809. Ningki akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa memperbaiki bagian atas kepalanya. Setelah menyerap begitu banyak energi buah reinkarnasi Phoenix, masih ada setidaknya sepersepuluh energi yang tersisa di tubuhnya yang tidak dapat diserap oleh Ningki. Itu semua karena sistem punya idenya sendiri. Pada saat ini, itu memberi Ningki sebuah kues kemajuan. Ningki langsung memahami sebab dan akibat. Jika dia tidak mengonsumsi buah reinkarnasi Phoenix, sistem akan menyiapkan misi ini untuknya dan memberikannya kepadanya ketika dia mencapai alam abadi. Tapi sekarang, dia telah menelan empat buah Phoenix Samsara, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak terbatas. Tetapi karena sistem telah mengeluarkan misi kemajuan, dia tidak dapat menyerap sisa energi dan terjebak di alam abadi. Jika tidak, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Masuk ke majelis orang suci tertinggi dan jadilah kultifator tanpa batas. Ningki merasa misi ini cukup pintar. Membiarkan seorang kultifator gelap seperti dia memasuki majelis orang suci tertinggi. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem yang bisa menyembunyikan identitas mereka? Majelis orang suci tertinggi hanya menerima para kultifator dengan bakat luar biasa. Jika aku ingin masuk, aku harus membuat namaku terkenal di Sekte Gajah Bulan. Dengan sedikit berpikir, Ningki punya rencana awal. Dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan batasan sistem, dia mungkin harus menunggu sampai misi kemajuan selesai sebelum dia dapat sepenuhnya menyerap sisa energi buah reinkarnasi Phoenix. Di luar menara. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mantra pembatas tidak lagi berkedip. Tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar. Selain Chufeng dan prajurit alam dewa peringkat lima lainnya, tidak ada orang lain yang tahu di alam mana Ningki berada. Energi yang melonjak telah lama diserap ke dalam tubuh Ningki. Kali ini, buah reinkarnasi Phoenix tidak hanya membuat tubuh emas Ningki hampir lengkap, tetapi juga membantunya menembus peringkat ke-12 tubuh bintang kuno. Seni suci gajah naga juga meningkat. Ketika dia menerobos ke alam Kaisar, dia mungkin akan mencapai level ke-99 dengan lengkap. Kekuatan dasar tubuh fananya telah meningkat pada tingkat yang tidak diketahui. Jika dia menggunakan sembilan gerbang tersembunyi dalam sebagai tambahan, dapat dikatakan bahwa Ningki adalah binatang buas yang berwujud manusia. Dia bahkan merasa bahwa dalam hal kekuatan tubuh Fana Murni, dia dapat dibandingkan dengan beberapa klan puncak ras monster. Misalnya, empat klan suci, klan kirin, dan sebagainya. Saudara Wu, kamu, kamu keluar begitu cepat. Chufeng segera pergi menemuinya. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berasumsi bahwa pengasingan tertutup Ningki akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Lagipula, bagi seorang pejuang alam dewa kelas 5, menerobos kemacetan adalah jumlah waktu minimum. Beberapa pejuang alam dewa kelas 5 terjebak dalam kemacetan selama ratusan tahun tanpa mampu menerobos. Mem, basis kultivasi saya meningkat sedikit. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara Cu, atas tanah berharga Feng Shui Anda. Kamu terlalu sopan. Kalau begitu, kakak Wu adalah. Chufeng buru-buru melambaikan tangannya, tapi kemudian dia mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Ningki, terutama karena roh primordial Ningki jauh lebih kuat daripada Chufeng. Saya kira, peringkat 5 tingkat lanjut. Ningki tertawa. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa Ningki masih berada di peringkat kelima tingkat menengah belum lama ini. Mereka tidak mengira dia akan menembus peringkat kelima dalam sekejap mata. Jika mereka tahu bahwa Ningki tidak hanya berada di kelas 5 lanjutan, tetapi juga berada di puncak kelas 5 lanjutan, dan tingkat kultifasinya sama seperti Feng Shuanji, mereka akan lebih terkejut lagi. Di alam ini, seseorang juga dapat mendominasi suatu wilayah di alam ilahi penciptaan dan menciptakan sekte atau keluarga kecil. Di alam Shen Luo, seseorang akan dianggap sebagai ahli yang sangat kuat. Biasanya, jika alam kaisar tidak keluar, alam abadi akan menjadi yang teratas. Kelas 5 lanjutan. Saudara Wu benar-benar siap. Chu Feng tiba-tiba menghela nafas. Aku telah merepotkan saudara Chu selama beberapa hari terakhir. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku berencana pergi hari ini. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Chu Feng sedikit terkejut dan kemudian berbisik, jenius nomor satu keluarga Feng, Feng Shuanji, juga duduk di kelas 5 tingkat lanjut. Dia terprovokasi oleh Sun Er dan Feng Dong dan ingin menantang saudara Wu. Jika saudara Wu percaya diri, kamu sebaiknya tinggal satu hari lagi. Jika saudara Wu sedang terburu-buru, pergilah sekarang. Jika Feng Shuanji datang mencarimu, saya akan menghentikannya demi saudara Wu. Dia baru saja menerobos dan seseorang datang kepadanya untuk berlatih. Ningki khawatir tidak ada tempat untuk menguji metodenya saat ini. Dia masih tidak yakin seberapa besar kesenjangan antara kekuatannya dan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum dan berkata, Kalau begitu, saya akan tinggal satu hari lagi. Namun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa taruhan dalam sebuah perdebatan. Saudara Chu, mengapa tidak mengaturnya? Taruhannya. Chu Feng tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba berkedip karena terkejut. Saudara Wu, apakah kamu percaya diri? Mungkin, 100%. Ningki tersenyum dan mengangguk. Chu Feng terkejut dengan keyakinan Ningki. Setelah beberapa saat ragu, dia memutuskan untuk percaya pada Ningki karena dia juga membenci Feng Shuanji. Jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membuat orang lain jijik, apakah Feng Shuanji berani meremehkannya di masa depan? Bagus. Serahkan masalah ini padaku. Feng Shuanji sangat sombong, dia pasti akan menerima umpannya. Chu Feng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Segera, keluarga Chu tahu bahwa Ningki telah keluar dari pengasingan. Chu Tianxuan juga datang untuk memberi selamat padanya. Sore harinya, ada perjamuan mewah lainnya. Yang paling bahagia sebenarnya adalah Fei Yan. Selama jamuan makan, Fei Yan memandang Ningki dengan mata penuh pemujaan. Dia telah bergaul selama bertahun-tahun, dari prajurit Dewa Rilem kelas 1 hingga kelas 3 tingkat lanjut saat ini. Bukankah itu semua demi masa depan? Sekarang dia mengikuti Ningki, Ningki dengan santai mengasingkan diri dan menerobos ke kelas 5 lanjutan. Jika dia mengikuti orang seperti itu, masa depannya tidak terbatas. Setelah Tuan menjadi prajurit alam Dewa kelas 6, hari-hari baikku akan benar-benar datang. Pada saat itu, jika Tuan menjadi penguasa kota, maka setidaknya aku bisa menjadi pelayan, bukan? Memikirkan hal ini, Fei Yan sangat gembira. Dia minum beberapa cangkir lagi dengan junior keluarga Chu lainnya di meja yang sama. Hari berikutnya. Saat Ningki dan Fei Yan hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Cu Tian Suan, Feng Suanji membawa Cu Sun dan Feng Dong ke rumah mereka. Begitu Ningki dan Feng Suanji bertemu, tubuh Feng Suanji secara tidak sadar ditarik oleh aura yang kuat. Ekspresi Feng Suanji sedikit berubah dan dia segera menarik kembali auranya, sedikit mengernyit. Hanya ketika dia secara tidak sadar merasa bahwa pihak lain menyusahkan barulah aura di dalam tubuhnya akan keluar. Feng Suanji, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Cu Feng ringan. Saya sudah mengatakan bahwa begitu Saudara Wu meninggalkan pengasingan, saya akan berkunjung. Feng Suanji bahkan tidak melihat ke arah Cu Feng. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Ningki, saya mendengar bahwa Saudara Wu menyelamatkan Cu Feng dari tuan hantu darah di wilayah Laut Neterward. Cu Feng dan saya tumbuh bersama, jadi saya harus berterima kasih kepada Saudara Wu karena telah membantu saya. Saudara Feng terlalu sopan. Ningki tersenyum. Cu Sun dan Feng Dong saling melirik dan kemudian mengedipkan mata pada Feng Suanji. Namun, Feng Suanji tidak menyebutkan masalah pertukaran petunjuk. Sebaliknya, setelah berbasa-basi beberapa kali, dia dengan santai berkata, saya mendengar bahwa Saudara Wu mendapat pencerahan selama pengasingan Anda dan telah menembus ke kelas lima tingkat lanjut. Saya selalu mengagumi guru dari seluruh dunia. Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk? Bertukar petunjuk tidak apa-apa, tapi pasti ada taruhannya. Setelah menunggu lama, Cu Feng segera angkat bicara. 3810 Hadiah Cu Sun menatap kosong sejenak. Secercah kecurigaan melintas di mata Feng Dong. Sikap Cu Feng sebelumnya sangat jelas. Dia tidak ingin Feng Suanji melawan Ningki. Selain itu, Feng Suanji berada di puncak peringkat kelima tingkat lanjut. Di Sky Tripod City, dia adalah orang pertama di bawah peringkat ke-6. Jika mereka bertarung, Ningki pasti akan kalah. Kalau begitu, mengapa dia menggali lubang untuk dirinya sendiri? Saya mendengar bahwa Wu telah berkultivasi secara tertutup selama lebih dari 10 hari dan telah naik dari peringkat 5 tingkat menengah ke peringkat 5 tingkat atas. Saya sangat mengagumi bakat Anda, tapi... Feng Suanji tersenyum dan melirik ke arah Cu Feng. Apakah Saudara Wu mempunyai pendapat tentang perkataan Saudara Cu? Itu hanya pertarungan biasa. Saya rasa tidak perlu ada hadiah, kan? Mengapa tidak? Jika tidak ada taruhannya, bagaimana Saudara Wu punya waktu untuk berdebat dengan Anda? Cu Feng mencibir. Cu Tian Suan mengamati dari samping untuk waktu yang lama. Dia menatap Cu Feng dan kemudian keningki, sedikit keraguan muncul di kedalaman matanya. Pada akhirnya, dia memilih untuk diam-diam mengirimkan transmisi suara untuk memperingatkan Cu Feng. Cu Feng, berhenti mengipasi api. Jika kita menambah taruhan dan Saudara Wu kalah lagi, dia pasti akan menaruh dendam terhadap keluarga Cu kita. Ayah, jangan khawatir. Saudara Wu lah yang menyarankan taruhan itu. Dia yakin. Cu Feng mengirimkan suaranya. Telinga Feng Suanji bergerak sedikit. Dia sepertinya menyadari bahwa mereka berdua sedang mentransmisikan suara mereka. Meskipun dia tidak bisa mendengar dengan tepat apa yang mereka berdua bicarakan, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Mereka secara alami membicarakan tentang perdebatan ini. Saya pikir lebih baik mendapatkan sesuatu. Saya dari kamar dagang. Jika saya tidak mendapatkan sesuatu, itu tidak sejalan dengan prinsip saya. Ningki tersenyum. Dia tidak punya banyak batu domain dewa yang tersisa. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk membeli buah reinkarnasi Phoenix. Dia berencana untuk membawa sisanya ke dunia ilahi luo untuk membeli materi spiritual langit dan bumi untuk perjalanan berikutnya ke alam ilahi penciptaan. Namun, selain 6 miliar batu domain dewa yang telah dia persiapkan untuk komandan Sue Wei, Ningki masih memiliki lebih dari 20 miliar batu domain dewa. Karena pihak lain datang dengan niat buruk, dia tidak keberatan mengambil lebih banyak dari keluarga Feng. Oh, karena Saudara Wu juga merasa bahwa kita harus mengambil risiko, menurut Anda seberapa pantasnya. Feng Suanji tersenyum. Jika taruhannya terlalu banyak, persahabatan kita akan mudah rusak. Mengapa kita tidak mengeluarkan 20 miliar batu domain dewa saja? Ningki tertawa. Dengan santai mengeluarkan 20 miliar batu domain dewa. Semua orang langsung tersentak. Bahkan Chu Feng tidak bisa tetap tenang. Dia buru-buru menatap Ningki, ingin melihat dari wajah Ningki apakah dia bercanda atau tidak. Di masa normal, 20 miliar batu domain dewa dapat membeli 3 buah Phoenix Nirvana. Belum lagi Feng Suanji, bahkan satu-satunya prajurit domain dewa kelas 6 keluarga Feng, Feng Shishi, mungkin tidak dapat dengan mudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu, keluarga Feng juga kehilangan buah Phoenix Nirvana yang mereka beli dengan harga mahal. Taruhan yang diajukan oleh Ningki membuat ekspresi Feng Suanji sedikit muram. Jadi begitu. Senyuman dingin muncul di mata Feng Dong saat dia berbicara, kamu tidak berani bersaing dengan kakakku, itu sebabnya kamu mengusulkan untuk menggunakan 20 miliar batu alam dewa sebagai taruhan. Mengapa Anda harus melakukan ini? Selama kamu mengatakan bahwa aku mengaku kalah, kakakku tidak akan memaksamu untuk berdebat. Jadi begitu. Chu Sun tiba-tiba menyadari. Dia memandang Ningki dengan mengejek. Bahkan Chu Feng mulai meragukan kepercayaan Ningki sebelumnya. Apakah karena ini dia menggunakan taruhannya untuk membuat Feng Suanji mundur? Namun, dengan pemahamannya tentang karakter Feng Suanji, cara ini setara dengan menambahkan minyak ke dalam api, membuat segalanya semakin sulit untuk dibersihkan. Benar saja, sebelum Cu Tian Suan maju menjadi pembawa damai, Feng Suanji sudah terkekeh, nada suara Saudara Wu cukup keras. Saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan 20 miliar batu domain dewa. Namun, jika Saudara Wu benar-benar bisa mengeluarkannya. Taruhannya, keluarga Feng saya tidak dapat mengurangi minat Saudara Wu bahkan jika kita menggunakan seluruh kekuatan keluarga. Bagaimana pendapat Saudara Wu? Jejak senyuman muncul di wajah Feng Dong, dan Chu Sun juga tampak seperti sedang menonton kesenangan itu. Jika Ningki sendiri tidak bisa mengeluarkan 20 miliar batu domain dewa, semua yang dia katakan tadi akan menjadi lelucon. Tidak perlu berkompetisi dalam pertarungan berikut. Ningki sendiri tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di kota Tripot Surgawi lagi. Sederhana saja. Ningki terkekeh, mengeluarkan cincin interspatial, dan menyerahkannya kepada Chu Tian Suan, Saudara Chu, bantu saya melihat berapa banyak batu domain dewa yang tersisa di sana. Apakah cukup untuk menghabiskan 20 miliar? Chu Tian Suan tertegun sejenak. Dia mengambil cincin interspatial dengan bingung dan memindainya dengan divine sensenya. Dia berhenti selama 5 hingga 6 napas sebelum menatap Ningki dengan kaget, Saudara Wu, ada lebih dari 27 miliar batu domain dewa di sana. Belum lagi dia, bahkan seluruh keluarga Chu tidak akan mampu mengeluarkan lebih dari 20 miliar batu domain dewa sekaligus. Kamar dagang naga yang bangkit. Kamar dagang ini benar-benar membiarkan prajurit domain dewa tingkat 5 yang mahir mengelola kekayaan dalam jumlah besar. Latar belakang mereka memang kuat. Chu Tian Suan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tidak mengira uang ini akan menjadi milik Ningki. Dia hanya berpikir bahwa properti kamar daganglah yang menjadi tanggung jawab Ningki untuk mengelolanya. Ayah, apakah memang ada begitu banyak batu domain dewa? Chu Sun tertegun sejenak. Mata Feng Dong menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia bahkan curiga bahwa Chu Tian Suan dan Ningki bekerja sama untuk membuat pertunjukan yang membuat Feng Suan Ji ingin mundur. Ya, setidaknya batu domain dewa yang digunakan sebagai taruhan sudah cukup. Suan Ji, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menggunakan keluarga Chu sebagai jaminan untuk Saudara Wu. Namun, kalian berdua adalah talenta muda yang langka. Jika ini hanya pertandingan persahabatan, tidak perlu menggunakan taruhan sebesar itu. Kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Kata Chu Tian Suan. Benar-benar. Feng Suan Ji tercengang. Dia memandang Ningki dengan tatapan yang lebih serius. Ia berkata perlahan, Saudara Wu, apakah kamu yakin ingin menggunakan 20 miliar batu domain dewa sebagai taruhan? Taruhan untuk pertandingan persahabatan antara beberapa prajurit domain dewa peringkat 6 bahkan tidak bisa mencapai jumlah ini. Meskipun Feng Suan Ji sangat percaya diri, dia masih sedikit ragu karena banyaknya 20 miliar batu domain dewa. 20 miliar batu domain dewa tidaklah banyak, bukan. Jika taruhannya kurang dari jumlah ini, menurut saya pertandingan persahabatan tidak ada artinya. Bagaimana menurut Anda, Saudara Feng? Ningki menyingkirkan cincin semesta dan berkata sambil tersenyum tipis. Sikap tidak memperlakukan uang sebagai uang sama sekali membuat Chu Feng diam-diam bahagia. Dia memandang Feng Suan Ji dengan senyum berseri-seri, Suan Ji, menurutku lebih baik jika kamu tidak berdebat dengan Saudara Wu. 20 miliar batu domain dewa bukanlah jumlah yang kecil. Lebih baik biarkan keluarga Feng membantumu menerobos ke alam ilahi kelas 6. Benar saja, dia masih ingin menggunakan ini untuk membuatku mundur. Feng Suan Ji tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Ningki sama sekali tidak berniat bertukar petunjuk dengannya. Dia hanya ingin menggunakan uang ini untuk membuatnya pergi sendiri. Dia tidak hanya bisa menyelamatkan mukanya, tapi dia juga bisa membuat Feng Suan Ji kehilangan mukanya sekali. Sayangnya, Feng Suan Ji bangkit dan berkata sambil tersenyum tipis, 20 miliar batu domain dewa telah muncul di antara prajurit peringkat 5. Hal ini belum pernah terjadi di kota Tripod Surgawi. Saya akan kembali dan melaporkan masalah ini kepada Patriark. Tiga hari kemudian, Saudara Wu, silakan ambil taruhannya dan pergi ke Arena Kematian, Kota Surgawi Tripod. Kami akan mengadakan pertandingan yang adil di depan semua keluarga besar di Kota Surgawi Tripod. Terima kasih telah menonton!